Sementara itu pemirsa satu persatu elemen dan komponen masyarakat di Kabupaten Kelungkung mulai merapat dan membulatkan tekad untuk mendukung memilih dan menangkan paslon KBS aja di Pilkub Bali serta paslon bagia di Pilkada Kelungkung 27 Juni 2018 mendatang. Dukungan itu kali ini datang dari warga masyarakat Gel-Gel. Soliditas PD Perjuangan di tahun politik 2018 terus menguat dan makin memantapkan langkah paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster Cokace untuk mendulang banyak suara di Pilkub Bali tahun 2018. Soliditas ini terjadi di seluruh kabupaten kota termasuk di Kabupaten Kelungkung. Kekompakan kader-kader banteng moncong putih untuk bekerja gotong royong memenangkan paslon yang diusung PD Perjuangan terus menuai dukungan dari berbagai elemen dan komponen masyarakat di bumi serombotan ini. Kali ini dukungan itu datang dari warga Gel-Gel yang mendeklarasikan kebulatan tekat dukungannya kepada KBS aja dan paket bagia. Kami eksponasi masyarakat Kecamatan Kelungkung Kabupaten Kelungkung dengan ini memiliki sikap dengan tuas ikhas untuk mendukung dan memenangkan pasangan cowok Dr. Insinyur Wayan Koster MM dan Dr. Insinyur Cokor D.A.T.A.B.N.S.K.W.T.M.S.I. dalam pemilihan di Berdung Bali tahun 2018. Dan pasangan calon Cokor D.A.B.N.S.O.K.E. dan di Ketut Manil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gelukung Tahun 2018. Cakup Bali nomor urut satu Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan warga kepada KBS aja dan paket bagian. Cakup Bali nomor urut satu ini mengatakan, untuk membangun Bali secara keseluruhan di semua kabupaten kota harus disinergikan dan diintegrasikan dalam satu wilayah, satu pola dan satu tatak lola yang disebut satu jalur kepemimpinan dan kebijakan. Dengan satu jalur ini, One Island One Management, pembangunan di Bali khususnya di Kabupaten Kelungkung bisa dipercepat. Membangun Bali secara keseluruhan di semua kabupaten kota ini harus disinergikan, diintegrasikan dalam satu wilayah, dalam satu pola dan satu tatak lola. Itulah satu jalur kepemimpinan dan kebijakan. Supaya pembangunan di Kelungkung ini bisa dipercepat, yang sing dukungan ini berdurkan yang kenangnya pendidikan gratis di Kelungkung Singida. Kesehatan Pak Gratis di Kelungkung Singida, kesisnya ada, harus dari pengerenta di atasnya. Apalagi perbaiki jalan infrastruktur, apalagi perbaiki dermaga dari kukuh ke Nusa Penigar, ke Nusa Lembongan, dari Samur, dari Padamai, dan sebagainya. Cakup KBS juga memikirkan pengembangan infrastruktur tidak hanya di Kelungkung Daratan, tetapi juga di Kecamatan Nusa Penigar. Tidak sampai di situ, Cakup KBS juga berkomitmen akan membantu pengembangan sentra-sentra industri kerajinan rumahan seperti gamelan Bali, kerajinan Bokor, dan kerajinan lainnya untuk menguatkan dan melestarikan produk-produk harifan lokal yang potensinya sangat besar secara ekonomi di Kabupaten Kelungkung.